U.N. itu bukan U.N. lagi namanya, tapi D.N. This United Nations. Bagaimana Pak itu penjelasannya, Pak? Itu sebagai ada sebuah, dalam sebuah organisasi internasional, tapi justru di dalamnya terpecah belah. Satu kubu ke sana, satu kubu ke sini. Jadi ini ada sebuah proses kekuatan unilateral yang menarik masalah dari dua pihak menjadi masalah keroyokan. Amerika ini senangannya keroyokan. Ini jelas banget. Kalau kita kembali melihat, coba melihat krisis Ukraine dengan Soviet, itu kan dengan Rusia, sebetulnya dua negara itu kan yang secara aktif memang terlibat. Tapi ternyata it's gone beyond that. Lebih dari itu, justru yang meramaikan adalah negara-negara lainnya. Ada Amerika Serikat, ada NATO yang menyusun barisan. Mereka menjadi bagian dari sebuah persoalan besar. Tapi mereka bukan bagian dari jalan keluar. Itu poinnya. Jadi mereka menempatkan sebuah situasi genting tanpa adanya upaya untuk mendamaikan. Ini sangat menyedihkan. Medcom.id A part of Media Group Network.